Rekan Alan Ya Rekan Alan Apa saja yang menjadi tuntutan para sopir Angkutan umum dan berat tersebut Baik Ketua DPC Organ Dakota Palu Hastam Abdul Salam Dalam oratornya mengajar akan mengeluarkan Akti lebih besar lagi Jika tuntutan mereka tidak direspon Olehnya ia meminta agar Pemkot Palu Mendengar apa yang menjadi Poin tuntutan para sopir ini Ada pun Tuntutan yang Dilakukan dalam akti kali ini Terdapat Sembilan poin Poin pertama yaitu Organda Kota Palu meminta Pemerintah tegas dalam penguasaan Penyaluran BBM serta Menjamin pasokan dan kelancaran Pasokan BBM di SDBU Kedua Organda meminta Pemerintah Kota Palu Memperhatikan dan Memprioritaskan Angkutan umum dan barang Dalam hal penyaluran BBM Sebab angkutan umum dan barang Bagian yang tidak terpisahkan Dari pergerakan perekonomian Di wilayah Kota Palu Dan pen ketiga Organda meminta Pemerintah Kota Palu Segera memberikan dan menetapkan Kedoman penyesuaian Tarif angkutan kota Keempat Organda meminta Pemerintah Kota Palu Untuk melakukan Perbaikan administrasi Tentang angkutan jalan Dengan melibatkan DPC Organda Kota Palu Sehingga memperjelas Posisi angkutan umum Yang resmi dan ilegal Kelima Melakukan Langkah-langkah sistematis Dan berpelanjutan Guna melakukan Penegakan hukum Terhadap angkutan Yang tidak berizin Atau berbadan hukum Pertorohan terbatas Atau koperasi bidang Angkutan jalan Sesuai aturan yang berlaku Dan karena menegaskan Kepada pemerintah kota Agar menutup Koperasional agen-agen Atau PO Yang tidak berbadan hukum Sebab dianggap Telah merusak Ekosistem industri Angkutan umum Jalan dan melanggar Asas keadilan Dalam berusaha Ketujuh meninjau Kembali angkutan Berbasis online Secara tegak Yang mereka anggap Ilegal Sebab tidak memenuhi Syarat standar Transportasi darat Dan tidak berbadan hukum Angkutan darat Sesuai dengan aturan Yang berlaku Kedelapan Mengoptimalkan fungsi terminal Sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Dan angkutan jalan Agar angkutan Perkotaan Tidak bersinggungan Dengan angkutan Kawasan lain Dan terakhir Pihak Organda Mengharapkan Pemerintah Kota Palu Melakukan forum Lalu lintas Dan angkutan jalan Dengan melibatkan DPC Organda Kota Palu Dan menangkapi Tututan aksi Yang akan menampilkan Terkait para sopir Kendaraan umum Dan berat Melakukan aksi demo Di depan Halaman kantor Wali Kota Palu Berikut videonya Tentang masalah Pengisian BBM tersebut Harapan kami Permintaan kami Kalau tidak diberikan Kemiakan paksa masuk Kemiakan paksa masuk Saya rasa itu Akan direspon Dengan pemerintah Dengan baik Kita punya usul Terima kasih Karena saya minta Saya berbicara Di lebar Kami bergarut Pancasila Kalau tidak Tidak kenal saya Selama kembang baru Ini lambang yang Melengkapi kembang saya Kami minta Agar kita Menteri di depannya Jangan ada Menteri di depannya Kita jalan Kami minta Tadi akan Apalagi Sementara Di sini Dengan Tidak 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 Sementara Harapan kami Hari ini Disa memberikan Keputusan Buatkan Sementara 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 Kami minta Kamu tidak Malu Tentu Apalagi Sementara Sementara Pertamina Sudah diklar Oleh D MRI Seperti Tapi Kefutusan Hali Sebenarnya Oh Wadid Ibu Wakil Saya Adalah Ibu Wadid Ibu Seput Supaya Saya Bisa Bisa Bamas Sepot Hmm Bisa Bisa Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporannya.